Assalamualaikum teman Omrood semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan channelnya Omrood Oke, semoga kalian baik-baik saja Di belakang saya ini ada satu mobil Kendaraan dari produknya Toyota Avanza, seri G, manual Tahun 2017, ini yang seri 1,3 Ya, kendaraan ini mau dijual dengan harganya berapa? Oke deh, ikutin dulu ya tournya Sip, mantap Oke, sebelumnya subscribe dulu Please subscribe channelnya Omrood ya Subscribe, like, komennya juga Dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Omrood Oke, bagi informasi juga Omrood juga punya satu channel Yaitu channel Omrood Motor Yaitu channel membahas tentang guna permotoran Saat ini Omrood menawarkan kendaraan-kendaraan motor second Dengan harga yang murah dan berkualitas Dan pentingnya surat-suratnya juga lengkap Oke, siap subscribe ya, mantap Yeah Yeah Terima kasih telah menonton 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 Ini bisa ke atas Dan bisa ke bawah Sama yang kanan-kirinya juga Mau lihat juga Oke kita lihat Tapi juga barang dagangan Kan harus kasih tau Siap deh Siap deh Oke Atas Bawa Kiri kanan Oke siap mantap Ini security alarm Nah ini juga Masih berfungsi dengan baik Biar lah kalau Avanza Standarnya yang tahun 2017 Apartemen lengkapnya masih di sisi pengemudi Nah Ini semua ditutup Semua mengkunci Kalau yang di Saraya Yang disini kan baru satu Ini sisi pengemudi Masih lengkap Siap Kita coba Kita keluar ya Supaya kita perlihatkan nih Aduh Ini udah agak-agak ada adem nih Tadi panas banget Nah ini pakai Masih yang versi lama Masih pakai kunci Ya itu Ini masih dari manual Dan ini buat Nah ini buat Nah ini buat bensin Penutup bensinnya nih Buka bensin disini Itu hasilnya Oke Buka Dan ini buat Kapet sini Buka kapet sini disini Kita pakai Sini kapet sini kebuka Ya nanti kita lihat Pesinnya Nah ini Kapetemennya kita buka disini Ini adalah Laci juga buat Taruh barang-barang Kalau kita buka disini ada fuse Banyak fuse disini Sikring fuse itu Sikring Nah saya perlihatkan apa lagi ya Ini juga masih Ini juga masih berfungsi dengan baik ya Semua Ini masih berfungsi dengan baik Buat lampu Sen Ini juga masih berfungsi dengan baik Ini buat Wipper depan Wipper depan Wipper belakang Ini masih berfungsi dengan baik Masih mantep lah Oke guys Semua Mobil ini Ada tilt steeringnya Ya Jadi udah tilt steering Oke kamera kita bisa lihat Nah ini Dia jauh dong Agak jauh Ini kita disini nih Battery steeringnya Nah seperti ini Coba kita lihat Nah oke Ini kalau gini bisa dikencingin lagi disini Kita taruh disini Kalau Biasanya kita balikin lagi Seperti ini Saya mau pakai begini Kayaknya lebih asik ya Oke Kembali mobilan Sekarang Kita Lihat bagian Belakangnya ya Oke Oke Sekarang Kita masuk Bagian belakang Nah ini kaca filmnya Ini kaca filmnya Nanti akan diganti ini Kaca filmnya akan diganti Nah ini Dekleng di bagian belakangnya Ini masih oke ya Masih bersih Masih bersih Ini bersih Biar bari-bari pemakaian Ini juga cuma satu kan Ini kompartemen buat Taruh tempat Air Ini speaker Standar Avanza Ada safety beltnya Empat Satu Dua Tiga Tiga baris Tiga baris Ada safety beltnya Nah ini ya Tempat Kursinya ya Masih Masih bahan pabrikan Ini bukan kulit Masih bahan pabrikan Bukan kulit Seri G Karpet-karpetnya juga oke Ya Tuh Karpet-karpetnya masih standar Toyota Masih standar Toyota Nah ini ada Apa ini Nah buat tempat minum nih Buat tempat minuman ada juga disini Dan ini AC nya Double blower Nah bisa ini double blower Ini masih berfungsi dengan baik AC nya masih dingin Ya double blower Nah ini gak ada pegangannya nih Pegangan tangannya gak ada Pegangan tangannya gak ada Kalau ini ada Nah Ini lampu bagian belakangnya juga nyala ya Nyala semua Oke Ini tempat Nah buat taruh Ini yang buat di tengah nih Di tengah dia taruh kesini Sip Ini yang bagian Belakang Baris ketiganya Kita Oke Ini baris ketiganya Aduh Baris ketiganya Masih ada safety belt Sama itu juga ada safety belt Semua Ini masih rapih ya Ada kompartemennya ini buat tempat Minuman Tapi gak ada plug to charger ya Belum ada Belum ada Oke Ini karpet-karpetnya juga masih Asli Toyota Siap Oke mantap And now kita lihat nih yang bagian belakang ya Kita buka Oke Nah Ini bagian belakangnya ya Ini ada Apa ini Tuh Jaring Pembatas nih Ada jaring pembatasnya Mantap Ada jaring pembatas Ini juga Dan ini bisa Dilipat ini Ya Bisa dilipat semuanya nih Nanti kita coba lipat Ini juga Tool 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 Kits Tool Kits Tapi kita lihat di bawah Di bawahnya ini belum bisa kebuka Jadi Ban Serepnya masih di bawah Sini Belum Di dalam Eh ban serepnya di mana Di bawah Di bawah kan Ya bukan di dalam sini kan Ya Tapi Tapi ini bisa dilipat ini Ya Bisa dilipat ya Yuk kita lipat dulu yuk Jadi dia dilipatnya begini Nggak Nggak bisa buat Tiduran ya Kalau mau buat tiduran sih Senduran dicopotin ya Dicopotin ya Iya Tapi ribet kan Kalau mau copotin Ya Gampang sih Iya itunya Nah Nah tadi Ininya Get Pegang ininya Nah kita bisa Jadi nggak Nah jadi dia dilipatnya Seperti ini dia Nggak rata Kalau mau ratanya Seperti Yang tadi Coba giniin Yuk Sip Satu lagi Nggak 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 biarin Yang itu diratain Oke Satu lagi Nah Ratanya seperti ini Gitu Jadi nggak rata Jadi nggak rata Flat deck Ya Ini ratanya seperti ini Masih bisa lah Buat naruh sepeda lah TV apapun gitu Masih bisa Oke Mantap Oke guys Sekarang kita Untung nih adem nih Kita lihat Bagian bawahnya ya Ini yang Bagian belakang nih Ban belakang Ini masih Oke lah Tidak ada karat-karat Masih bagus Cakep banget nih Masih cakep banget ya Tidak ada karat Ini pelaknya Ini pelaknya juga masih pelak Standarnya dari Toyota Avanza Ini pelak 14 Lebar 185 Tinggi 70 Ini standarnya nih Kumpurannya standar Mau kebetulan pakai Bane ini Bane Bridgestone Ecopia Tapi terserah Pokoknya standarnya Ring 14 ini Ring 14 70 185 Ini juga deck Belakangnya nih Masih ada Masih oke lah Ini juga nih Setelah pagian depan Ini sok-sok bakery Masih bagus Ini pair-pairnya juga nih Nah ini masih oke nih Masih oke Masih oke Masih oke Pelak juga standar Bahannya masih ada kembang Masih Masih terpakai Ini pelaknya juga sama Dengan ukuran 14 70 185 Coba deh Di pelak-pelaknya Oke Cakep Ini juga masih ada nih Ininya ya Goyang-goyang dikit lah Foto Ini juga masih Oke Kita sekarang Kita lihat Mesinnya nih Oke guys Nah sekarang kita lihat nih Ya kita lihat mesinnya nih Ini mesin 1300 VVTi Ya standarnya punya Corolla Eh Corolla Toyota Ini mesin 1300 Ini masih oke Gak ada Perusakan Bocoran Sama sekali Mobil ini punya Satu kelebihan ya Itu Dia gak pake kabel gas Jadi wireless banget ini Keren Untuk mesin VVTi 1300 Ini udah gak pake gas Kabel gas maksudnya Ini cup-cupnya juga Masih Ini ya Cup-cup-cupnya Masih bagus Masih bagus Perdamnya juga Coba digas deh Dengar suaranya Mantap Mantap deh Mesinnya masih Mesinnya masih oke Ini lihat dikenal pot bawahnya deh Ayo coba digas-gas Gak ngepul ya Tuh Gak ngepul ya Mantap deh digas-gas Tapi gak ngepul Oke Gak ngepul ya 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 Oke guys, semua Jadi saya udah presentasikan tadi ya Dari luar, depan, belakang Dalam juga udah semua Sekarang kan tinggal pertanyaannya Berapa harganya bang? Harganya ini ya, dari Rahman Jaya Motor ya Itu harganya Harganya Rp. 145.000.000 Ya Rp. 145.000.000 Dan itu masih nego Nego langsung aja Hubungi Rahman Motor Untuk lebih Berapa oke harganya ya Langsung ke Rahman Motor Liat barangnya Langsung cek semuanya sampai puas Dan awar sampai puasnya Oke? Siap? Mantap! Oke teman-teman semua Terima kasih sudah Menonton konten Channel Senyak Ombrut Dan jangan lupa Subscribe channel ini Like, comment, dan klik Boncengnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Dari Ombrut Oke? Terima kasih ya Dadah Dadah Tarihin Joe Bitch I like 들어가